selamat datang kembali di channel warnanya trader di video kali ini saya Kamal Ayesha untuk perkamaan pergerakan saham-saham dari sektor finance terutama bank bank sekelanar pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS keempat AGRO, kelima BBYB ke enam BBKP, ke tujuh PNBS keelapan PNLF, ke sembilan PNBN ke sepuluh PANIN, ke sebelas CEPIN dan terakhir BNII langsung saja, kesempatan pertama ada BJTM yang ditutup di harga Rp605 menguat 0,83% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka untuk BJTM belum kemana-mana ya, kemungkinan dijaga kalaupun Tenika Ribbon nggak jauh ya, nanti kalau tren jangka pendeknya nggak jauh mungkin Rp630, Rp625, Rp630, Rp625 itu saja kalau jangka menengah, tahun ini apalagi nanti pemotongan suku bunga mungkin kuartal 2, kuartal 3 baru tuh direspon market bagus ya, jadi kondisi sekarang nggak bisa ditradingkan menurut saya lah ya belum, lama nunggunya mending Bapak Ibu kalau minat ya dikumpulin aja dulu kumpulin ya, jelek-jeleknya tadi kalaupun Neno Rp580 dan maksimal kalau ESG koreksi dalam kalau ESG koreksi dalam ya tapi kayaknya nggak ya, Rp550 itu udah jadi maksimal turun palingan Rp7-8% lagi lah kalau dia nanti Ribbon nutup gap aja minimalnya itu Rp10% dapat nah, Rp15% bahkan ke Rp700 mungkin nggak? sangat mungkin karena BJTM ini pernah naik Rp15-14% di Desember sampai Februari pas mau bagi dividen tuh naik terus kan sangat mungkin dan bisa lebih kalau target saya tuh Rp750 nih mungkin atau nutup gap nih ya, sekitar Rp15-18% lah tapi time frame-nya sampai ya Rp3-4 nanti lah ya, sesampainya aja lah harusnya ya seperti itu aja untuk BJTM kalau trend jika pendeknya nggak cocok untuk ditradingkan kalau untuk dikumpul sabar Bapak Ibu nunggu, boleh kalau untuk trading saat ini ya, kalau Bapak Ibu mau trading cepat jebol Rp600-Rp595 buang aja atau Rp590 jadi seperti itu aja ya untuk BJTM kalau mau yang trading cepat tadi targetkan aja Rp620-Rp625-Rp630 itu Rp5% kayaknya tinggi banget ya mungkin Rp3-4% lah targetkan stop loss-nya Rp2% udah, seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada BJBR yang ditutup DG1200 menguat 1,26% langsung saja ke teknikannya BJBR rebound masih berpeluang kalau BJBR sih masih berpeluang karena dia juga belum bagi dipiden ya dia April bagi dipidennya jadi karena ini seperti ini ini dia dead cat bone tapi mantul terus membentuk higher high dan ini uptrend Bapak Ibu perhatikan ini uptrend peluang besar sih bisa ke arah Rp1240-Rp1250 jadi ada potensi upset 3%-4% lah lagi untuk BJBR ya tinggal Bapak Ibu bagaimana ini kejauhan Rp1.150 naikin aja udah Rp1180 itu support yang harus dijaganya kalau gagal ya gagal ini kan polarosin wedge arahnya bahkan bisa kebawah ini ya seperti itu aja untuk BJBR harus rebound lanjut naik gak boleh lagi turun di bawah Rp1180 langsung saja ke selanjutnya ada breeze yang ditutup di harga Rp2470 menguat 1,64% kalau dilihat dari tasasi asing belum dibuka langsung saja ke teknikannya breeze masih berpeluang mencoba rebound karena volume hari ini juga meningkat bander detektor stockbit belum dibuka ya ini masih tanggal 5 kemarin kemarin normal akumulasi tapi kalau pool naik gak jauh Rp2550 itulah alt-time high lagi gak kalau ESGnya bisa tembus alt-time high mungkin tapi kalau ESG gak tembus juga mungkin gak tembus Rp7.380 susah kepentok juga karena breeze ini udah naik tinggi dan belum ada swing low yang cukup dalam kalau saya untuk breeze belum kalau masih ada saham yang lain yang lebih menarik risknya kecil peluang reboundnya besar saya lebih milih saham lain daripada breeze karena breeze ini tergantung market makernya lagi aja udah di area-area atas ini ya rawan kena profit taking karena sudah naik tinggi dari 1.500 1.600 1.800 belum ada membentuk swing low jadi sangat rawan breeze seperti itu aja kalau yang punya ya polo yang belum punya jangan kalau yang nyangkut gimana tunggu aja nanti average downnya dimana harus average down di saat ESG koreksi yang cukup dalam atau tunggu breeze membentuk swing low apakah di 2.200 2.100 atau jelek-jeleknya 2.000 itu aja ya seperti itu aja untuk breeze langsung saja ke selanjutnya ada agro yang ditutup menguat cukup signifikan 8.39% kaget 284 kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau dibawah semuanya agro ada akumulasi walaupun tipis lihat goto tadi yang naik signifikan siapa yang beli biasa aja nih ya sama aja kiri-kanan memang ada akumulasi lebih besar tapi ya biasa aja langsung saja keterikannya agro mantul ya dari 260 tapi gak jauh juga naiknya paling ya ngeswing sedikit lagi lah 300 tuh tembus gak jadi untuk agro ya memang level fisikologisnya 300 kalau dia rebound terus itu aman cuman melihat ISG seperti ini kita gak tau ya cerita ISG ini tiba-tiba all time high kan di Maret yang biasanya koreksi tiba-tiba rebound dulu sebelum mungkin di April ya bisa aja agro ini tembus 350 360 kita lihat aja kedepannya ya kita kan menunggu respon market juga tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari 260 ya pasang train stop jagain aja profitnya volume meningkat hari ini cukup signifikan MACD golden cross harusnya sih lanjut target terdekat 300 ujinya untuk agro seperti itu langsung saja 300 target agro 1-2 hari ke depan semoga bisa ya jangan ada koreksi kalau melihat kondisi seperti ini harusnya bisa lanjut tapi disclaimer harga sekarang kurang ideal kalau baru mau masuk langsung saja kesan selanjutnya ada BBYB yang ditutup DG 296 menguat 22,31% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka resmennya BBYB malah ada distribusi dari kemarin BBYB itu didistribusi tapi naik terus coba lihat tanggal 5 itu dibuang kalau ngesalah BBYB itu ada aka buang 670 ribu lot terus hari ini dia itu dibuang lagi oleh YU 459 ribu lot yang Lampung memang broker-broker juga jarang dipakai retail ada SSBK KI JP ada CC memang top bayarnya ya bandiri sekuritas langsung saja ke teknikanya BBYB ini sentimen dari kemarin tuh OJK buka sanksi atau lepas sanksi aku-laku ya Pintek untuk ya bisa operasi lagi nah itu yang jadi sentimennya ditarik naik untuk BBYB kalau gak salah laporan keuangannya juga bagus ya rilis coba saya cek dulu ya secara singkat di RTI bisnis emang keluarga oh enggak ya biasa aja cuman kayaknya minusnya berkurang lah ada sedikit perubahan ya seperti itu tapi kalau dilihat EVSnya masih minus tapi berkurang drug stage dari kuartal 3 nah seperti itu aja kondisi sekarang arahnya 330 itu nah ini naik lain yang harus ditembusnya 300 itulah kalau tembus sih oke cuman mungkin gak sih kondisi sekarang kalau menurut saya agak rawan ya tapi kalau dilihat volume meningkat ya semua gadget anda-tanda reversal kalau ditanya boleh-beli enggak ya jangan lah kecuali Bapak Ibu besok trading cepat ODT fast trade bisa ya untuk BBYB langsung saja akan selanjutnya ada BBYKP yang ditutup DG79 menguat 2,59% kalau dilihat data saksi asing netsell kalau di focus mainnya BBYKP diakumulasi nah tapi gak kemana-mana nih 79 80 77 oh dia disupport waduh tadi open gap up terus dibantai turun tapi karakternya itu nih open gap up ya semoga aja lah rebound 1-2 hari ke depan cuman kalau gak salah ya laporan keuangannya kurang oke nih untuk BBYKP jadi kalau saya sih ya masih sama analisanya kalau Bapak Ibu sabar menunggu 76 buang aja udah tutup dibawah 76 buang gitu aja ya tapi gak menarik menurut saya saat ini untuk BBYKP langsung saja custom selanjutnya ada PNBS yang ditutup DG51 terkoreksi 1,92% kalau dilihat data saksi at sih gak ada jual beli kalau di focus mainnya PNBS didistribusi langsung saja ke teknikannya PNBS jangan dulu tunggu aja dia tembus 55 baru kalau memang serius naik ya jauh arahnya paling gak 70-80 kan atau ya 60 lah jelek-jeleknya dia tunggu aja daripada berharap di bawah sini di bawah turidor di 50 kan sayang jadi skip aja dulu ya untuk PNBS saat ini langsung saja kasus-kasusnya ada PNLF yang ditutup DG244 terkoreksi 3,17% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di focus mainnya PNLF didistribusi langsung saja ke teknikannya PNLF waduh downtrend tapi kalau market besok rebound bisa rebound nih dia teknika rebound biasa lah kalau gak rebound teknika rebound biasa nih kenapa? karena ini udah dekat support ini kalau bapak ibu hitung dengan Pibon nah nah ini dia disupport nih 240 tuh ya nekat aja lah kalau besok ada bank power tuh dimampatin cari persentase mungkin 3% atau 2% kan cuma bungkus saja kalau memang ada momentum dia cuma teknikary bond sebelum guyuran kan biasa seperti itu tuh saham kadang sudah jauh turun dalam dia mancing retail tuh kalau memang arahnya mau ke bawah dia biasanya naikin dikit terus baru dibanting lagi nah itu bapak ibu bisa dimampatin cara melihatnya tuh bisa belajar di kelas scalping borne trader ada memang bank power gak? nah itu dimampatin tapi kemungkinan 240 dijaga ada potensi mantul kita lihat aja ya semoga aja mantul karena tuh level yang harusnya dijaga juga tuh ya nih dulunya juga support ya 240 244 semoga mantul untuk panel app tapi disclaimer saham downtrend dan turunan hari ini juga volumenya besar seperti itu aja untuk panel app langsung aja ke selanjutnya ada PNBN yang ditutup di harga 1125 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat ada transaksi asing net by kalau di buka semuanya PNBN didistribusi langsung aja ke teknikannya untuk PNBN ya selama di atas 1180 1190 hold aja cuma lagi set volume bagus meningkat semoga aja ada tarikan ya kemungkinan besar bisa ada tarikan besok bisa ada potensi coba rebound ya karena kalau market mendukung besok bisa rebound PNBN tapi disclaimer seperti itu aja untuk PNBN langsung saja kesempatan ada penin yang ditutup di harga 865 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net by kalau di buka semuanya penin ada akumulasi tapi likuiditas tipis support ya kalau sabar menunggu tinggal momentum nih antara ditarik naik dan dibuang tapi kalau market mendukung market rebound peluang besar lebih contong ke atas caranya nggak dibuang tapi ditarik naik ya kita lihat aja besok untuk PNBN seperti itu risknya ya sekitar 3% 4% gagal pertanda atas 845 itu udah gagal aja udah gitu aja untuk PNBN langsung saja kesempatan selanjutnya ada Cepin yang ditutup di harga 486 menguat 0,41% kalau dilihat dari transaksi asing net sale kalau di buka semarinya Cepin di akumulasi langsung saja ke teknikannya Cepin kalau Cepin nih ya kalau Bapak Ibu mau tunggu sabar daripada trading-trading tiap hari tunggu dia tembus 500 kalau menurut saya tunggu dia tembus 500 saja ya tapi kalau nekat beli harga sekarang ya Bapak Ibu mau nggak soplos di bawah 470 kalau mau yaudah karena ada indikasi double top dia itu kalau menurut saya tahun ini tetap akan tembus 500 cuma perlu sabar saja untuk Cepin ya itu saja seperti itu langsung saja ke SEM terakhir ada BNI yang ditutup DG248 terkoreksi 0,8% kalau dilihat dari transaksi asing net sale kalau di buka semarinya BNI ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya BNI belum kemana-mana juga nih ya kalau mau beli beli di bawah sekalian 240 saja 244 nawar mepet support dari sekarang harga nanggung jadi lebih ke WTNC aja lah belum menarik juga untuk BNI saat ini kalau menurut saya BNI itu tunggu konfirmasi uptrendnya aja jangan takut ketinggalan level yang di intai incar nanti 260-270 area atas nih tunggu dia break atau retest koreksi baru entry ini akan jadi support kuatnya nanti 260 ya nah itu nanti tunggu aja sabar daripada tek-tok-tek-tok di bawah merah hijau-merah hijau ya kalau mau beli BNI ini sekalian mepet 244-240 jempol itu buang dulu gitu aja untuk BNI cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila canaburnya trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bantuan Bapak Ibu dalam membeli penyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan sam-sam-nya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chat-nya dan juga free konsultasi portafolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati